bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan misalnya Rasyah TV Anda rahmati Allah dimanapun Anda berada puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpa nikmat kaumnya taufiq hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang masih banyak Allah berikan kepada kita Alhamdulillah kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama Rasyah TV saluran dakwah keluarga islami dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercoba untuk kesuasana kita makhluk temul yang pernah hidup di atas dunia nabi kita nabi besar muhammad salallahu alaihi wassalam dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri beliau sahabat-sahabat beliau keluarga-keluarga beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti Pemirsa Rasyah TV adalah mati Allah dimanapun anda berada seperti biasa setiap pekannya pada hari kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti insya Allah ta'ala pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat Rasyah TV mempersembahkan serial kajian parenting bijak mendidik anak dan Alhamdulillah kita sudah masuk di bijak mendidik anak usia 7-10 tahun atau periode Yafi dan Tamiis dan subjudul kita pada pagi kali ini adalah bijak mendidik anak saat usia 9 tahun dan insya Allah ta'ala materi masih akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala yang disiarkan langsung dari Depok Jawa Barat dan kami perlu informasikan kepada anda semua Pemirsa Rasyah TV yang berhormati Allah bahwasannya insya Allah ta'ala kajian akan berlangsung menjadi dua sesi yang mana sesi pertama nanti Ustadz akan menyampaikan materi sesuai dengan subtema kita pada pagi kali ini yaitu bijak mendidik anak saat usia 9 tahun dan sesi kedua nanti Ustadz kita akan buka sesi tanya jawab di mana nanti anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz maksud kami di line interaktif nomor 0822-888-888-6630 kami ulangi di 0822-888-888-6630 dan nomor yang sama juga bisa anda kirimkan pertanyaan lewat Whatsapp ataupun SMS namun bagi anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital seperti Youtube, Facebook, ataupun Instagram dan tetap ingin bertanya kepada Ustadz silahkan untuk memasukkan pertanyaan anda di kolom komentar dan insya Allah ta'ala nanti jika masih ada waktu kami akan sampaikan kepada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala baik para pemirsa sosial TV dimanapun anda berada kami minta semuanya untuk menuruskan niat rasanya kita berkumpul pagi ini menuntut ilmu berharap wajah Allah SWT dan kita memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat langsung saja kita akan menuju kota Depok, Jawa Barat kepada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah ta'ala faliatafaddul maskur Ustadz syukran Bang Jiang Bismillah inna alhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa misai'ati amalina layahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamu Allah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhak wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dholadah wa kulla dholadatin finnar amma ba'du jamah sekalian para pemirsa roshar tv dimanapun antum berada dan juga para ilkhos sekalian yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini baik melalui youtube, instagram, atau platform yang lainnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala pujian yang paling sempurna pujian yang terbaik pujian yang berangkat dari ma'rifah dan ta'ziman wa hubban lahu itu pujian yang berangkat dari pengenalan kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah pujian dan sanjungan yang paling tinggi dan paling sempurna dan itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah la'alhamid salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita kekasih kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa ala alihi wa salam yang mana beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa cahaya dan dengan risalah beliau az-zulumat ataupun kegelapan pun sirna dan beliau membawa sebuah risalah yang begitu terang-benerang ya dikatakan layluha wa naha riha ya layluha ka naha riha malamnya bagaikan siangnya ya dan tidaklah berpaling dari petunjuk beliau melainkan dia akan binasa dan beliau adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini yang Allah utus beliau tidak lain tidak bukan sebagai ladan dan contoh bagi umat manusia agar bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan juga salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada keluarga beliau keturunan-keturunan beliau yang berada di atas akhida dan manhaj beliau para sahabat beliau para ulama-ulama yang mengikuti jalannya para sahabat dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga kelak hari kiamat jamah sekarang dimulaikan Allah Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan serial kajian kita bijak mendidik anak khususnya di usia ya fi' usia anak-anak seharusnya sudah temyis dan kita masuk ke pembahasan yaitu di usia yang ke sembilan setelah kita kemarin membahas anak usia tujuh dan delapan sekarang kita membahas anak di usia ke sembilan tahun jamah sekarang mulakan Allah ya di usia ini ya anak-anak itu mereka sejatinya sedang bersiap-siap untuk memasuki transisi besar menuju masa prabalik bahkan sebagian dari anak-anak itu sudah ada yang memasuki usia balik di usia ini terutama para anak-anak wanita ya karena anak-anak wanita itu sebagian dari mereka mengalami masa pubertas di usia sembilan tahun dan ini pula yang dialami oleh sebagian dari wanita-wanita mulia di zaman dahulu di zamannya para sahabat para sahabiat dan juga disebutkan di dalam beberapa riwayat ibunda Aisha radiyallahu tala'anha beliau memang dinikahi nabi di usia 6 tahun tapi membinah rumah tangganya di usia 9 tahun ya nah jadi usia 9 tahun ini adalah usia untuk sebagian anak ternyata sudah balik khususnya anak perempuan ya karena anak perempuan itu usia 8 udah ada yang balik loh sampai ya kurang lebih 12 tahunan ya karena itu makanya taksimat atau mengklasifikasian yang dilakukan berdasarkan usia itu memang mengambil secara umum ya ghalib ya untuk laki-laki dan perempuan tapi ternyata memang beberapa kondisi ya itu menyebabkan beberapa anak itu sudah keluar dari klasifikasi ini artinya mereka ya ketika sudah balik ya sudah pubertas berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dia ya secara secara apa namanya secara perkembangannya artinya dia memang sudah balik dan sudah siap untuk menerima syariat karena ketika Allah menetapkan anak itu sudah mengalami balik ya baik laki-laki atau perempuan berarti sejatinya ini anak seharusnya sudah siap menjadi seorang mukallaf berbeda untuk anak laki-laki anak laki-laki biasanya baliknya belakangan usia 10 sampai 14 tahunan biasanya baru anak laki-laki balik tapi kalau anak perempuan biasanya duluan ya nah oleh karena itu umumnya di usia seperti ini memang anak-anak ini apa namanya apa memang mereka ini masih di kategorikan sebagai anak-anak ya kategorikan sebagai anak-anak yang sudah temis tapi mereka belum dikategorikan sebagai orang dewasa tapi ketika mereka sudah mencapai kebalikannya maka statusnya mereka itu sudah bulu berarti sudah sudah dewasa sebenarnya oleh karena itu di usia ini ya sejatinya sesuai dengan perkembangannya mereka itu sudah jauh lebih mandiri dan sudah lebih mampu untuk menangani tanggung jawab-tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dan itu pun seharusnya sudah tidak perlu lagi dengan pengawasan yang ekstra di usia yang seperti ini ya baik jamaah sekarang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala antas bagaimana dengan perintah Nabi s.a.w. yang Nabi menyebutkan misalnya kita punya anak usianya 9 tahun wanita kemudian sudah haid ya apakah hadis ini masih berlaku ya hadis ini masih berlaku ya karena hadis ini sifatnya umum dan Nabi menta'in usia ya yaitu perintahkan mereka di usia 7 tahun karena umumnya 7 tahun anak-anak laki-perempuan masih belum haid umumnya seperti itu ya kalau sudah haid pun misalnya atau sudah menunjukkan tanda balik pun maka tetap mereka ya itu di usia ini berarti tetap harus diperintah kalau sudah haid maka lebih ekstra lagi jangan sampai mereka ketinggalan sholatnya jangan sampai mereka meninggalkan sholat karena mereka sudah mukallof ya wadrimbuhum alaiha pukul mereka ketika gak sholat wahum abna'u ashrin ketika usianya 10 tahun Nabi secara spesifik menyebutkan usia 10 tahun lalu bagaimana kalau kita punya anak putri usianya 9 tahun udah haid ya maka ya kita tetap memperlakukan mereka ya seperti wanita yang sudah dewasa balik mereka menjadi tanggung jawabnya walinya bapaknya harus dididik dengan sebaik-baiknya ajarkan mereka gak boleh meninggalkan sholat pada saat itu dan sebenarnya mereka sudah boleh untuk diancam-ancam tentunya dengan cara yang hikmah ya agar mereka tidak meninggalkan sholat tapi mereka boleh dipukul di usia 10 tahun karena ini kaidahnya bersifat umum ya meskipun memang ada khilaf diantara para ulama tapi secara zuhir hadith ini menunjukkan bahwasannya anak dipukul ketika gak sholat di usia 10 tahun baik jamah sekalian dimulaikan Allah di bahasan kita pada pagi hari ini sebagaimana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu kita akan membahas sejumlah perkembangan pada anak diantaranya perkembangan fisik perkembangan emosional perkembangan kognisi bahasa dan seterusnya baik jamah sekalian dimulaikan Allah berkenaan dengan fisiknya perkembangan fisik anak nah itu kurang lebih hampir sama seperti usia-usia sebelumnya yaitu usia 8 tahun maksud saya dan 7 tahun jadi mereka di sini dikarenakan sudah menjelang usia balik atau bahkan sudah ada yang balik jadi sebenarnya tubuh mereka itu secara apa namanya controlling secara pengendalian itu sudah jauh lebih baik jadi mereka sudah mampu untuk mengontrol otot-otot mereka baik otot besarnya maupun otot kecilnya itu lebih baik lagi sehingga ini lebih memungkinkan bagi orang tua untuk memperhatikan kelebihan-kelebihan yang ada pada anak dalam rangka menggali minat dan bakatnya anak jadi kalau Anda wahai para orang tua ingin mengetahui secara lebih detail lagi tentang minat dan bakat anak itu sejatinya di usia-usia menjelang 10 tahun karena usia 10 tahun itu sebenarnya bakat itu sudah sangat kelihatan sekali dan sudah bisa diarahkan sesuai dengan bakatnya anak-anak ini kalau kita mengikuti apa namanya kurikulum sesuai dengan perkembangan usia maka sebenarnya anak usia 10 tahun itu sudah bisa diarahkan atau dispesialisasikan sesuai dengan kelebihan atau bakat dan minatnya tapi sayangnya memang di negara kita kita mempergunakan kurikulum yang masih ya apa namanya terlalu ini ya banyak tabdir sebenarnya ya itu anak-anak kita masih di diajari ya semua ilmu pengetahuan ya lalu kemudian nanti apa namanya mulai dispesialisasikan ya atau diarahkan sesuai dengan bakatnya itu belakangan padahal sebenarnya mereka kalau sudah mulai diarahkan sesuai dengan minat bakatnya di usia-usia sebelumnya ya misalnya usia 10 tahun itu mereka akan lebih bisa fokus dan mereka akan lebih bisa berkembang dengan baik ya ketimbang anak yang mereka dibiarkan maksud saya mereka itu di apa ya namanya cekoki dengan berbagai macam ilmu yang sebagiannya itu kurang begitu bermanfaat ya ataupun juga tidak praktikal dan applicable di dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya akan terjadi tabzir ya tabzir tenaga tabzir waktu tabzir finansial dan seterusnya ya nah jadi bagi para orang tua sebenarnya yang mereka memahami hal ini biasanya mereka akan akan ini nih meskipun menyekolahkan anaknya mereka tetap akan berupaya untuk terus ya menstimulasi dan mencari tahu ya tentang kelebihan anaknya dan itu kemudian yang akan dia 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 fokuskan nah juga sebagian dari orang tua ada yang lebih cenderung untuk memilih homeschooling ataupun juga memasukkan ke sekolah-sekolah non formal ya tapi benar-benar memperhatikan pola pertumbuhan dan apa kembang anak ya dan seterusnya sehingga biasanya anak-anak yang mereka dari kecilnya itu sudah sudah difokuskan sesuai dengan apa namanya kearah minat dan bakatnya lalu kemudian mereka dilatih dengannya nah itu biasanya akan semakin baik ya nah Allah baik-baik sekarang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala intinya bahwa di usia ini ya itu mereka seharusnya sudah memiliki pengendalian tubuh baik dari balance baik dari dari koordinasi ya koordinasi antara penglihatan tangan dan sebagainya jadi kalau Anda punya anak usia 9 tahun ya kadang-kadang dia itu kalau pas lagi lagi gak fokus ya misalnya dia misalnya dia memegang gelas nih sama sendok kemudian dia berjalan kemudian dia nabrak ini berarti ada 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 sesuatu nih dari keseimbangan dan koordinasinya ini ini bukan cuma sesekali ini bolak-balik nah ini berarti adalah salah satu hal yang perlu menjadi perhatian orang tua bisa jadi ada beberapa ya poin-poin atau beberapa hal dari perkembangan di usia sebelumnya itu yang belum terstimulasi dengan baik sehingga itu mengganggu fokusnya dia koordinasinya dia kemudian ini apa controllingnya dia dan seterusnya nah ini perlu untuk diperhatikan kembali apabila kita memiliki anak-anak masih seperti itu di usia sudah 9 tahun tapi masih kurang baik koordinasinya atau misalnya ketika dia disuruh mengangkat satu kaki itu hanya dalam beberapa detik dia sudah terhuyung nah ini juga sama berarti ini ada masalah dalam hal kesimbangan dan juga dari koordinasi tubuhnya dan ini sangat penting menstimulasi anak-anak terutama di usia tufula tentang pergerakan tubuhnya makanya itu usia bermain usia bermain itu penting penting untuk menstimulasi anak-anak mulai dari motoriknya sensoriknya dan seterusnya itu juga merupakan bagian atau mekanisme tubuh dalam rangka untuk membentuk koordinasi dan juga membentuk keseimbangan balance agar anak itu mampu untuk mengontrol atau mengendalikan anak-anak yang difasilitasi di usia tufulahnya dengan aktivitas-aktivitas fisik dan seterusnya itu juga terus tetap bukan artinya lewat dari 7 tahun mereka sudah tidak perlu gerak mereka tetap perlu bergerak karena tubuh itu perlu untuk bergerak perlu untuk terus berlatih antara perkembangan tulangnya ototnya karena tubuhnya anak itu kan terus bertumbuh dan berkembang sehingga perlu untuk terus bergerak karena dengan banyaknya pergerakan itu akan membentuk experience anak apa namanya pengalaman anak dan pengalaman yang berangkat dari pengamalan yaitu yaitu berupa perbuatan-perbuatan anak baik itu dalam aktivitas berlari berjalan melompat dan itu perlu untuk dibersamai dan diajari oleh orang tuanya dalam rangka menstimulasi anaknya tadi baik dari otot kecilnya otot besarnya dan seterusnya karena apabila anak itu distimulasi dengan baik maka itu akan mempengaruhi perkembangan-perkembangan lainnya secara positif jadi anak yang dia sudah memiliki kesimbangan yang bagus koordinasi yang bagus dan seterusnya maka fokusnya juga akan lebih bagus lagi nah sementara di sisi lain kalau anak misalnya dia kurang mendapatkan stimulasi dia lebih banyak misalnya di rumah di usia atau pulanya berdiam main game di atas sofa tidur-tiduran main gadget nah ini akan mempengaruhi biasanya anak seperti ini itu tidak memiliki kesimbangan yang bagus tidak memiliki koordinasi yang bagus biasanya anak-anak seperti ini jadi mereka secara aktivitas fisik itu akan lebih terbelakang dibandingkan anak-anak lainnya yang mereka dari sejak kecil sudah dilatih dengan hal-hal seperti ini mereka sudah dibersamai dan difasilitasi oleh orang tuanya oleh karena itu makanya orang tua yang hadir ya membersamai anak-anaknya orang tua yang mendidik anaknya di usia tufula dengan cara memfasilitasi mereka bermain misalnya dan ada kebersamaan itu biasanya anak-anak ini akan baik perkembangannya bondingnya akan kuat dengan orang tuanya kepercayaan atau trust dengan orang tua juga akan baik sehingga itu akan membentuk kepercayaan diri mereka yang juga baik sementara di sisi lain orang tua yang sibuk kemudian anak dikasih mainan tapi tidak dibersamai atau diberikan gadget itu akan tampak di usia-usia berikutnya ini anak akan mengalami sejumlah hal-hal yang tidak begitu berkembang atau bahkan mungkin ada kemunduran mulai dari dia enggak pede lah mulai dari dia cenderung menutup diri lalu kemudian dia juga enggak suka beraktifitas yang sepatnya fisik dan seterusnya akhirnya itu mengganggu fokus dan konsentrasinya dia dan itu akan mempengaruhi ketika fokus terpengaruh maka belajarnya juga akan terpengaruh anak-anak yang mereka tersimulasi dengan baik mereka akan bisa duduk dengan baik duduk dengan tegak dengan postur yang bagus yang nyaman ketika mereka belajar mereka akan bisa fokus dengan fokus yang bagus karena sudah terkoordinasi antara tubuhnya dengan mentalnya dengan otaknya itu akan ada kaitan Allah memberikan kepada manusia yaitu bukan cuma tubuh atau fisik yang bisa kita lihat tapi juga Allah memberikan kepada manusia itu sisi aspek seperti aspek kognisi atau aspek aspek mental yang berkaitan dengan akalnya anak termasuk perkembangan otak dan perkembangan hatinya anak itu adalah aspek yang harus kita perhatikan dari aspek apa namanya emosional juga itu sangat penting dan itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain karena itu jangan dikira orang tua hanya melihat aspek emosional doang tanpa memperhatikan aspek fisik maksud saya maka anak otomatis akan baik tidak tetap faktor fisik penting kita berkwajiban untuk memberikan asupan yang bernutrisi yang bergizi bagi mereka karena itu dikatakan di dalam idiom di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat itu memang benar itu memang benar dan Islam pun menghasung demikian makanya Nabi mengatakan Al-Mu'min Al-Qawi Al-Mu'min Al-Qawi seorang mu'min yang kuat yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada Al-Mu'min Al-Dhaif daripada seorang mu'min yang lemah memang kata para ulama makna Al-Mu'min Al-Qawi disini adalah orang yang kuat imannya namun ulama juga menerangkan ini juga makna lebih luas lagi dalam artian juga disini bermakna juga kuat secara fisiknya secara fisiknya secara tubuhnya itu kuat juga kalau secara umum berarti juga kuat secara emosinya artinya dia kuat untuk memanage dan mengendalikan emosinya makanya Nabi S.A.W. juga di dalam riwat yang lain mengatakan dikatakan bahwa Zanya Al-Mu'min Al-Qawi seorang seorang muslim atau seorang mu'min yang kuat adalah seorang mu'min atau muslim yang pandai bergulat bukan ya tapi seorang muslim yang kuat adalah seorang muslim yang yang ketika dia lagi marah dia mampu untuk menahan amarahnya itu diantara seorang muslim yang kuat tapi sejatinya ini semua saling berkaitan antara fisik emosi kognisi itu saling berkaitan karena itu makanya tugas kita peran kita sebagai orang tua adalah menstimulasi ke semua hal ini jangan cuman menstimulasi salah satunya dan ini membutuhkan ilmu pengetahuan bagi kita orang tua karena anak itu adalah amanat Allah yang menjadi tanggung jawab kita sampai mereka dewasa dan sampai mereka mau untuk mandiri itu mereka masih menjadi tanggung jawab kita ketika diberikan tanggung jawab oleh Allah maka kita tentunya gak boleh cuman laya-laya artinya kita pun cuman menerima begitu saja tanpa kita berupaya untuk menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya diantara cara menjalankan amanat sebaik-baiknya kita harus belajar dan kemudian mempraktekan apa yang kita pelajari tadi dan juga mengenal anak kita bukan cuman mengenal dia secara emosional saja tapi juga harus mengenal tentang fase-fase yang akan dia lalui perkembangan-perkembangan yang akan dia hadapi itu juga harus kita kita kenali dan kita sebagai orang tua seharusnya lebih tahu karena apa karena kita pernah mengalami fase-fase tersebut meskipun mungkin sebagian besar kita lupa makanya kita penting untuk terus belajar memperhatikan mengobservasi dan juga menelaah termasuk dari buku-buku ataupun dari hasil-hasil penelitian riset atau pengalaman dan seterusnya baik jelas kalian mulakan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu juga di usia 9 tahun ini anak-anak itu juga sudah lebih memperhatikan tentang penampilan mereka di usia 7 tahun sudah 8 juga sudah nah 9 tahun itu mereka akan lebih memperhatikan lagi apalagi anak-anak perempuan yang juga termasuk anak laki sama jadi mereka sudah mulai lebih memperhatikan khususnya anak perempuan tentang kebersihan diri tentang berpakaian tentang perawatan tubuh nah meskipun anak laki-laki kadang-kadang mereka masih istilahnya agak cuek tapi sebenarnya dibandingkan di usia sebelumnya ini mereka sudah sudah lebih lebih begitu memperhatikan tentang tentang tubuhnya nah karena itu di usia ini anak-anak laki-laki juga mereka sudah senang melakukan aktivitas-aktivitas fisik ya misalnya main bola main basket puluh tangkis ya itu sudah semacam menjadi bagian dari apa ya bagian dari sesuatu yang mereka senangi ya dari aktivitas-aktivitas tersebut dan itu seakan-akan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka ada yang ikut bela diri ada yang ikut berenang dan seterusnya ya baik ya mas kalahnya yang dimilikan Allah subhanahu wa ta'ala ini disini ada beberapa standar-standar penting yang perlu kita perhatikan ya pada anak-anak kita ya terutama di usia 9 tahun ya yang pertama adalah anda perlu memperhatikan ya anak anda sesuai dengan gendernya ya itu khususnya punya anak perempuan maka anda harus perhatikan apakah dia sudah mulai ada tanda-tanda pubertas atau balik belum dan anda harus sudah mempersiapkan harus sudah kita ajarkan mereka tentang ya tentang pendidikan seksualitas tentang apa yang akan dihadapi oleh wanita ketika sudah balik ya lalu kemudian juga bagaimana cara menghadapinya kemudian bagaimana cara bersuci ya itu harus sudah diajarkan secara detail kepada anak-anak ya mulai dari usia 7 tahun sebenarnya ya secara detailnya harus sudah diajarkan karena ini bagian dari konsekuensi hadis nabi yang nabi mengatakan muru awla dakum bisolati wahum abna usabain perintahkanlah anakmu sholat usia 7 tahun perintah sholat disini adalah perintah mutlakos sholat bukan as sholat al mutlakos bukan cuma sekedar sholat bukan bukan hanya sholat saja tidak tapi mutlakos sholat artinya ya harus diajarkan sholat dan segala hal yang dapat menjadikan sholat itu sah menjadikan sholat itu sempurna maka harus sudah diajarkan makanya harus sudah diajarkan tentang ya syarat-syarat sholat termasuk apa namanya arkanus sholat rukun-rukun sholat dan yang misalnya harus sudah diajarkan misalnya contohnya sholat tidak akan sah kecuali dalam keadaan suci dalam keadaan anak-anak itu atau kita ini harus dalam keadaan suci suci harus kita jelaskan yang suci disini harus terbebas dari najis dan terbebas dari hadas najis itu kotoran yang hisi kotoran yang tampak ya kotoran-kotoran yang bisa kelihatan kemudian hadas itu adalah kotoran ma'nawi yang tidak tampak hadas ada dua hadas hadas besar dan hadas kecil ya hadas besar apabila seseorang itu dia dalam kondisi junub ya setelah apa namanya setelah jima misalnya itu dalam kondisi hadas atau atau setelah terhenti dari dari haid atau nifas maka dia dalam kondisi hadas yang mengharuskan dia menghilangkan hadasnya dengan cara mandi ada pun sekarang kita semua yang tidak berwudu kita dalam kondisi hadas kecil hadas kecil hilang dengan cara kita berwudu ya dengan cara kita wudu maka akan hilang hadas kecil kita dan ini menjadikan syarat sebelum kita sholat harus terhindar atau harus bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil ya kalau karena itu makanya sebelum sholat kita diwajibkan wudu karena wudu inilah yang menghilangkan hadas kecil kemudian hadas besar itu dikarenakan junub makanya kita harus jelaskan ya apa itu junub kemudian juga apa itu haid atau menstruasi apa itu nifas itu harus kita jelaskan kepada mereka baru kemudian kita ajarkan bagaimana cara cara bersuci kai fiatnya ini harus sudah diajarkan ya dan ini menunjukkan bahwasannya di usia seperti ini sejatinya peran kedua orang tuanya itu sangat penting terutama sesuai dengan gendernya anak perempuan di usia-usia seperti ini hendaknya sangat dekat sama ibunya demikian pula anak laki-laki hendaknya sangat dekat dengan bapaknya karena di usia ini mereka akan lebih banyak menyerap dan mempelajari tentang peran khususnya dari usia 7 tahun karena itu makanya wahai anda para ayah kalau anda punya anak laki-laki di usia ini jangan anda ya membuang-buang waktu di luar ataupun anda jangan apa namanya istilahnya tidak mau membersamai anak anda itu pembersamaan anda di usia ini sangat krusial meskipun sesibuk-sibuknya anda tetap anda berupaya untuk bisa meluangkan waktu bukan mencari waktu-luang tapi meluangkan waktu karena ini penting sekali untuk perkembangan anak anda secara seksualitas secara emosional secara fisik dan secara kognisi itu penting demikian pula anak perempuan hendaknya mereka juga dekat sama ibunya karena yang lebih bisa menerangkan menjelaskan tentang peran masing-masing adalah yang sesuai dengan gendernya seorang ibu dia akan lebih mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana haid bagaimana darah haid meskipun secara teori itu bisa dipelajari oleh laki-laki tapi laki-laki tidak pernah mengalaminya demikian pula seorang laki-laki seorang bapak bisa mengajarkan tentang bagaimana kondisi-kondisi ketika laki-laki itu sudah memasuki masa pubertas misalnya mengalami ihtilam atau mimpi basah terus kemudian juga akan ada pada anak-anak ini tertarikan pada lawan jenis atau yang sebelumnya karena itu makanya ini penting bagi kita pertama untuk memperhatikan jadi kita harus tahu apa tanda-tanda balik baik pada anak perempuan ataupun pada anak laki laki terus kemudian juga di usia ini itu biasanya pertumbuhan anak itu akan mengalami percepatan dan ini seringkali kita dapat contoh misalnya apa namanya ketika saya melihat di anak saya putri saya itu ketika sudah memasuki usia 7 tahun ke atas 8 tahun apalagi 9 tahun itu tingginya itu sangat cepat sekali bahkan sudah mengalahkan uminya padahal masih di usia belasan tahun maksud saya dia masih di usia sekitar 11-12 tahun itu sudah mengalahkan uminya lalu kemudian juga sama ketika dia ketemu sama teman-temannya sekolah yang dulu saya tahu ketika saya nganterin anak saya itu kecil-kecil nah tapi sekarang tiba-tiba posturnya sudah tinggi-tinggi dan seringkali di usia seperti ini itu yang perkembangan tubuhnya ketinggiannya cepat itu anak perempuan dulu anak laki-laki belakangan karena saya juga memperhatikan anak laki-laki ini kenapa kok lebih pendek daripada anak-anak perempuan tapi nanti ketika mereka sudah lebih mendekati ke arah usia baliknya pubertas karena pubertas umumnya duluan perempuan dan anak laki-laki nah itu baru mereka sudah mulai mengalami apa namanya percepatan yang tumbuhnya lebih cepat biasanya seperti itu terus kemudian juga anak-anak di usia ini secara fisik itu aktivitas fisik mereka mereka mampu untuk lebih lebih apa ya lebih apa namanya lebih kuat lebih memiliki ketangguhan di dalam lakukan aktivitas fisik itu mereka mampu untuk melakukannya biasanya sampai kelar ataupun sampai selesai misalnya mereka ikut suatu perlombaan misalnya anggap saja lomba lari lomba lari 2 kilo misalnya nah itu biasanya mereka akan akan lebih memiliki kemampuan meskipun mereka lelah misalnya mereka tetap berupaya karena dari sisi apa namanya dari sisi ketangguhan mereka itu sudah sudah lebih tampak ataupun sudah lebih mereka miliki ya nah oleh karena itu jaman sekalian melakukan Allah ya kalau disini kita bicara tentang tips ya kiat yang berkaitan dengan anak di usia ini maka ini adalah momen yang paling tepat atau momen emasnya kita untuk semakin mendekati anak ya apalagi kalau mereka itu sudah sudah ke arah pubertas maka ini kita sudah mendekati mereka dengan cara kita menjadikan mereka sebagai sahabat karena ini momen bagi kita untuk lebih baik membangun komunikasi jadi kita menjadi pendengar yang baik dan kita biarkan mereka untuk syurhat untuk mau menyampaikan apapun yang ada di dalam diri mereka ya dan juga supaya anak-anak kita mau untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri mereka mulai misalnya ada tanda-tanda seksual ya baik sekunder ataupun primer ya itu orang tua harus tahu dan ini juga harus diikuti dengan apa dengan pola komunikasi yang baik kalau misalnya anak dan orang tua dalam hal ini itu mereka misalnya kurang bagus komunikasinya anak itu males ngomong sama orang tuanya enggak ngomong sama orang tuanya maka ini akan berbahaya apalagi di di masa-masa seperti ini dikhawatirkan mereka akan berusaha mencari informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya nanya ke orang lain atau misalnya dia nanya ke kawannya kawannya sama-sama gak tahu atau dia cari di internet itu sangat berbahaya sekali ya karena itu makanya ini penting bagi kita sebagai orang tua untuk lebih bisa membersama mereka dan mulai menempatkan mereka sebagai sahabat ya lalu kemudian ketika kita bicara tentang perkembangan emosional mereka ya nah sebenarnya di usia ini juga mereka juga sudah memiliki yang namanya apa ya namanya apa ya apa ya tangguhan sebenarnya mereka lebih tough lebih tangguh lagi sebenarnya seperti itu ya di dalam menghadapi konflik di dalam menghadapi problem ya di dalam menghadapi masalah itu anak-anak seperti ini mereka sebenarnya sudah lebih lebih kuat lagi lebih bisa menahan dan memanage emosinya sebenarnya kalau di usia kanak-kanak tuh fula mereka ada masalah sedikit-sedikit nangis terea-terea di usia ini sudah enggak makanya kalau anak-anak anda punya anak usianya sudah seperti ini ada masalah nangis-nangis terea-terea berarti ada masalah dengan anak-anak berarti ada masalah dari perkembangan-perkembangan sebelumnya yang harus kita perhatikan yang harus kita introspeksi yang harus kita coba perbaiki dan perlu kita untuk konsultasi dengan orang-orang ahli jika itu sudah beberapa waktu masih aja seperti itu masih kelihatan kolokan cengeng dan seterusnya anak-anak usia tufula kolokan celek maksud saya ya mereka itu cengeng itu memang bagian dari perkembangan mereka yang kita gak perlu pernah terlalu apa ya terlalu risau dan mengkhawatirkan tapi kalau di usia sudah 7 tahun apalagi sudah 9 tahun mereka masih cengeng dikit-dikit ada masalah nangis ada masalah nangis bahkan terea-terea ini berarti mereka dalam kondisi yang cukup berbahaya mereka gak mampu untuk mengendalikan emosinya memahami emosinya mengekspresikan emosinya itu dengan cara-cara yang seperti ini cara-cara yang tidak tepat dan ini semua sejatinya gak lepas dari pola asuh mau kita terima ataupun tidak kita terima ini gak lepas dari peran orang tuanya lalu kemudian juga secara ini ya apa namanya sosial emosional ya nah ini mereka juga diusaha 7 tahun juga sudah mulai buat sosiosentrisnya dan mereka juga sudah mulai baik di dalam berinteraksi bermuamalat dengan orang-orang lain ya dan juga mereka disini juga akan mulai ya ingin membangun eksistensi mereka dengan apa dengan kawan-kawannya dengan teman-temannya yang apa sebaya sehingga jangan heran kalau mereka disini ketika membangun eksistensi mereka seringkali akan berkelompok ya dan membangun eksistensi mereka di dalam apa namanya tatanan sosial baik di sekolah ataupun di luar sekolah ya dengan kawan-kawannya seperti membentuk genggengan gitu ya seperti membentuk genggengan laki-lakinya perempuannya sama aja ya nah oleh karena itu ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali yang sangat pantan-rantan sekali ya apabila kita tidak berhati-hati terutama di dalam memperhatikan ya dan menyeleksi teman-teman karena kegibuan kita ini orang tua untuk memperhatikan dan menyeleksi teman yang baik karena diantara kunci parenting atau pendidikan islam adalah mencarikan teman yang baik karena ini suatu hal yang penting jangan kan buat anak-anak untuk orang dewasa juga sama orang nabi aja mengatakan seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya makanya nabi mengatakan maka perhatikanlah dengan siapa kamu itu berteman dekat jadi nabi sendiri sudah mewanti-wantikan hal ini karena kita tahu bahwasannya sahibu sahib yang namanya sahabat itu adalah penyeret entah itu menyeret kepada kebaikan ataupun menyeret kepada keburukan karena yang penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak kita ini berkumpul dan ini semua kuncinya adalah pembangunan eksistensi mereka di rumah sebelum mereka membangun eksistensi mereka di luar rumah itu kuncinya yang membangun eksistensi mereka di dalam rumah artinya ketika anak itu mereka merasa bahwasannya mereka punya eksistensi di dalam rumah maksudnya apa sih dengan membangun eksistensi mereka diakui mereka dihargai mereka dipercaya dan seterusnya ya maka mereka akan memiliki apa namanya ya akan mereka akan memiliki kuat tu nafs apa namanya power ataupun apa namanya apa namanya ini jadi mereka akan memiliki yang namanya jiwanya itu akan kuat ataupun tangguh karena mereka sudah merasa memiliki eksistensi di dalam rumahnya dan itu yang akan membangun dan membentuk apa namanya power ataupun al-kuwah pada dirinya dan ini juga tidak lepas dari bagaimana orang tua mendidik mereka terutama mendidik tentang tawhid dan akhidah karena pendidikan akhid dan tawhid inilah yang akan semakin mengenalkan mereka tentang hakikat diri mereka dan tujuan mereka di dalam beramal di dalam hidup mereka bahkan dan kemudian juga bagaimana apa namanya bagaimana mereka itu ketika melakukan sesuatu apa orientasinya jadi mereka sudah mengetahui orientasinya dan anak yang dididik dengan akhidah yang kuat berarti kita sudah membangun fondasi yang kuat buat mereka dan ini juga membangun imunitas yang kuat dari goncangan-goncangan yang akan ada di luar rumah mereka diantaranya adalah ketika kita sudah membangun tentunya dengan izin Allah ya akhidah kepada mereka maka ini akan membentuk karakter yang luar biasa pada anak kita diantaranya mereka selalu merasa diawasi Allah dimanapun mereka berada tapi kalau kita melakukan pendekatan dengan cara yang keliru mereka ketika di rumah mereka merasa tidak bebas kenapa ada orang tuanya karena ternyata selama ini kita mendidik mereka bukan merokobatullah tapi merokobat waliday itu kita mendidik mereka diawasi oleh kita orang tuanya bukan diawasi Allah sehingga mereka berada di di luar rumah seringkali berbeda dengan di dalam rumah di dalam rumah mereka mungkin kelihatan apa nurut tunduk patuh dengan orang tuanya di luar rumah mereka merasa bebas akhirnya kadang-kadang seringkali orang tua ini heran ketika dapat laporan mbak-mbak anaknya kemarin habis berantem mukulin temennya loh anak saya di rumah pendium anak saya baik gak mungkin anak saya kadang-kadang seperti itu kenapa ada hal yang keliru sebenarnya selama ini yang kita gak sadari ternyata pendekatan kita kepada anak kita itu adalah pendekatan yang tidak sehat ya sehingga anak itu ternyata di rumah dia hanya merasa takut dengan orang tuanya kita tidak tidak membangun rasa takutnya dia dan rasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga demikian dalam hal misalnya orientasi dalam rangka untuk mencari ridhoanya Allah bukan mencari pujian manusia mencari keridoan orang lain ya anak yang seperti ini akan menjadi tangguh sehingga ketika dia dibully dicemo'o dihujat dia akan kuat manusia tetap dia merasa mungkin sedih tapi tetap kesedihan-kesedihan itu adalah suatu hal yang tidak akan menjadikan dia akhirnya surut dan mundur dia merasa bahwasannya ya ada Allah yang menyertai dirinya dan ini tugas kita ini pembangunan yang penting di dalam rumah karena di usia ini mereka akan mulai mencari eksistensi mereka karena itu makanya seringkali kita dapati di dalam konsep-konsep parenting modern anak-anak disini sudah mulai mencari jati-jati dirinya itu sebenarnya kurang tepat apalagi usia anak-anak remaja mereka sedang mencari jati diri kalau mereka masih mencari jati diri berarti ada yang keliru di dalam pendidikan di dalam rumah kalau mereka masih mencari jati diri nah seringkali ini yang yang dijadikan alasan yang gak apa-apa yang namanya juga anak-anak masih remaja sedang mencari jati diri ini mereka bukan sedang mencari jati diri ini mereka sedang bingung dengan dirinya kenapa? karena mereka selama ini selama dididik di dalam rumahnya ternyata mereka tidak memiliki fondasi sehingga mereka kebingungan dan ini yang terjadi di barat seperti itu dan ini fenomena yang banyak terjadi sehingga ketika mereka melakukan penelitian terhadap ya teenager mereka ya memang kondisinya seperti ini mereka cenderung memberontak dewasa bukan anak-anak bukan tapi secara fisik dewasa tapi secara mental anak-anak akhirnya diberikanlah mereka ya apa namanya sikap-sikap dari orang dewasa yang memaklumi tentang kesalahan-kesalahan mereka ya dianggap itu biasalah namanya aja masih apa nama aja padahal ini momen dimana mereka seharusnya sudah dewasa makanya bedanya ya anak-anak usia remaja dalam tanda kutip ya di zaman dahulu zamannya para salaf mereka sudah menjadi manusia-manusia yang ekstraordinari yang hebat luar biasa ya mereka sudah menjadi pimpinan perang seperti Usama bin Zaid ya mereka sudah menjadi sekretarisnya Rasulullah seperti Zaid bin Thabit mereka sudah menjadi apa namanya menjadi duta besarnya Nabi ya yang didelegasikan dakwah seperti Muaz bin Jabal itu usianya belasan tahun mereka ini sudah memiliki kehebatan-kehebatan seperti itu tapi kita enggak anak-anak kita udah usia belasan tahun dianggap masih anak-anak masih anak-anak dan masih disikapi dengan sikap seperti anak-anak ya akhirnya apa akhirnya ya itulah terjadi yang namanya apa namanya latupan-latupan jiwa mereka yang seharusnya mereka sudah diakui eksistensinya sebagai orang dewasa tapi ternyata masih diperlakukan seperti anak-anak ya dan ini suatu hal yang tentunya bisa membahayakan hijabah sekalian mulai kan Allah subhanahu wa ta'ala nah apalagi di usia 9 tahun ini mereka juga sebenarnya sedang membangun eksistensi mereka di dalam tatanan sosial di sekolah ataupun yang lainnya sehingga ketika mereka hendak membangun eksistensi ini yang namanya membangun eksistensi kan ingin diterima mendapatkan apa namanya mendapatkan mendapatkan eksistensi mendapatkan penerimaan tapi kita tahu bahwasanya yang namanya usaha ya atau apapun yang kita lakukan kan tidak mesti selalu diterima akan ada penolakan-penolakan ya nah sehingga ini juga bisa apa namanya bisa menimbulkan kerentanan ya terutama kepada anak kita ya apalagi dengan adanya tekanan-tekanan ya itu mereka ingin diakui tapi ternyata mereka tidak diakui akhirnya mereka berusaha untuk mencari pengakuan dan itu berbahaya dan ini terjadi bukan hanya di sekolahan di pondok juga sama ya zaman sekalian ini juga suatu fenomena yang akan kita dapati dimanapun termasuk di pondok jangan dianggap di pondok itu berarti anak-anaknya sudah baik enggak tetap akan ada di dimanapun berada itu akan ada yang namanya keburukan-keburukan ya bukan artinya pondoknya buruk tidak tapi tetap suatu hal yang tidak bisa di di apa namanya di hindarkan saya aja mas pernah beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu itu sempat konsultasi sama saya tanya minta pandangan saya dia ingin mengeluarkan anaknya dari pondok kenapa karena anaknya di pondok itu menjadi korban bullying ternyata ternyata si ibu ini adalah seorang single mother dan ayahnya anak ini emang enggak ada mulai dari kecil anaknya di rumah penurut kemudian ketika dia berada di pondok juga sama jadi dia itu semacam ingin mencari eksistensi dari teman-temannya akhirnya mereka seringkali dijadikan bahan bullying suka disuruh-suruh di perintah-perintah temannya bahkan terakhir kali anaknya itu melompat dari balkon makhat kakinya patah siapa yang nyuruh teman-temannya ya kawan-kawannya jadi sempat waktu itu akhirnya dipanggil para orang tua tapi akhirnya apa namanya berakhir dengan damai artinya si teman-temannya yang yang nyuruh dia untuk melompat itu juga tidak diberikan hukuman yang berat padahal itu membahayakan sekali ini anak-anak usia SMP ini ya itu padahal sangat-sangat sangat berbahaya sekali ya sehingga akhirnya saya sarankan kepada ibu itu ibu bawa pulang bu anak ibu itu masih belum siap ya jadi harus 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 di itu dulu harus dibangun lagi pelan-pelan ya jadi ada anak-anak yang seperti ini yang tentunya ketika mereka itu jauh dari orang-orang yang bisa yang bisa apa ya yang bisa membantu mereka menolong mereka maka mereka akan berusaha untuk mencari ya dan ketika dikhawatirkan mereka tidak mendapatkan orang yang bisa menolong mereka atau mencari mereka maka akan terjadi hal-hal seperti itu dan ini sebenarnya kuncinya adalah apa ternyata kita juga kurang di dalam membangun koneksi mereka dengan Allah tidak ada uminya Allah yang bisa menolongnya dia dijauhi oleh temannya maka Allah yang akan senantiasa membersamainya dan ini memang berat ya jamaah dan itulah yang akan menjadi penguat seseorang nah lalu kemudian jamaah sekalian mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala ya juga anak-anak di usia apa namanya usia ini ya juga mereka sebenarnya sudah sudah bisa ya diberikan tanggung jawab sudah bisa diberikan amanat ya dan mereka juga sudah lebih bisa untuk melaksanakan amanat dan tanggung jawabnya itu dengan jauh lebih baik dibandingkan usia-usia sebelumnya mereka juga sudah bisa menjaga adiknya kalau mereka punya adik ya karena mereka juga sudah bisa ini menjadi sebagai ikon apa namanya kudwah ya jadi mereka sudah bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya dan bahkan mereka senang ketika mereka itu dilihat dan dicontoh oleh oleh adik-adiknya gitu ya terus kemudian juga jamaah sekalian mulaikan Allah yang gak kalah penting adalah mereka ini sudah lebih lebih apa ya lebih sadar ya tentang aware ya tentang hal-hal yang ada di sekelilingnya ketika mereka lihat ada bencana alam ketika mereka lihat ada berita pembunuhan itu mereka sudah lebih aware dan ini kadang-kadang akan mempengaruhi mereka secara emosi akan membentuk ketakutan mereka ya dan ini penting bagi kita untuk terus membersamai mereka dan menguatkan mereka dan juga tetap terus kita ya menguatkan terutama secara emosi mereka ikatan emosi dengan orang tuanya dan kita tetap menguatkan bonding mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita hidup di dunia sementara dan tidak ada yang bisa menolong kita sejatinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka tetap ajarkan mulai dari kecil hingga usia ini beristianah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya baik jaman sekarang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya lalu kemudian apa namanya kita bicara tentang perkembangan sosialnya ya ya tadi sebenarnya juga sudah kita apa sudah kita singgung ya nah biasanya di usia ini mereka juga cenderung sudah memiliki teman dekat kawan dekat ya jadi ada kawan-kawan ada kawan dekat ya di usia ini nah jadi apa namanya ketika mereka mencari kawan yang mereka merasa nyaman dengannya cocok dengannya ya sehingga itulah yang akan menjadikan ya mereka itu berkawan dekat ya seperti itu dan ini juga bagus ya untuk untuk perkembangan sosialnya bagus ya tapi tetap harus diajarkan bahwasannya ya pertama kita harus berkawan baik dengan siapapun artinya harus harus menunaikan hak-haknya ya orang-orang lain atau teman-teman yang lain secara umum yang kedua diantara haknya teman adalah apa adalah ya sebagaimana kita kembali ke konsep Luqman tadi yaitu konsep Luqman AS ketika mendidik adalah dengan mengajarkan anak berani beramar-ma'ruf na'i mungkar ya 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 bunaya akimis solata ya wa'mur bil ma'ruf wanha'anil mungkar wahainak tegakkan solat beramar-ma'ruf na'i mungkarlah maka kita ajarkan pula mereka untuk berani beramar-ma'ruf na'i mungkar karena amar-ma'ruf na'i mungkar adalah bagian dari nasihat nasihat adalah bagian perhatian karena itu ketika ada teman kita salah maka kita jangan jangan merasa takut dan malu untuk mengingatkan ya dan juga kita mengajak kepada yang baik ya nah ini ini penting ini di dalam membangun apa namanya membangun kecedasan sosial anak kita ajarkan mereka untuk berani untuk beramar-ma'ruf na'i mungkar dan mereka gak akan bisa beramar-ma'ruf na'i mungkar apabila kita tidak memberikan fondasinya diantara fondasinya adalah pertama akidah tentunya tawheed yang kedua adalah konsep mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar mana yang hak mana yang batil itu harus sudah terbentuk karena bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar sementara mereka belum tahu tentang mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar jadi ini penting kalau kemudian yang ketiga adalah suatu hal yang tidak kalah pentingnya kita ajarkan kepada mereka untuk tetap menjalin persahabatan karena Allah artinya kalau kamu berbuat baik maka kamu akan ditemani oleh orang-orang yang baik dan kamu nanti akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak baik makanya tetap harus berpegang stick karena Allah jadi kamu gak usah merasa takut ketika kamu tidak ada orang yang mau berkawan dengan kamu kamu gak usah sedih selama kamu tetap berbuat baik berarti Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjauhkan kamu dari orang-orang yang buruk dan insya Allah ketika kamu nanti punya teman punya teman itu berarti karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mendekatkan kamu dengan kawan-kawan yang baik jadi kuncinya selalu kita kaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala terus kemudian yang keempat ketika kamu ada problem ada masalah yang membuat kamu sedih maka yang pertama kali bisa menolong kamu sebelum ayah ataupun bunda adalah Allah maka minta tolong dulu kepada Allah baru kemudian setelah itu kamu boleh minta tolong kepada ayah bunda guru atau yang lainnya yaitu sebagai bentuk ikhtiar usaha jadi pertolongan ayah pertolongan bunda pertolongan guru atau pertolongan teman itu adalah faktor sebab tapi tetap yang bisa menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi disini ada ada beberapa standar penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hal ini yang pertama adalah lihatlah anak bagaimana cara dia mengkomunikasikan atau menyampaikan sesuatu yang menjadi pikiran dia keinginan dia emosi dia perasaan dia itu anda perhatikan kalau dia masih kesulitan untuk menyampaikannya misalnya dia cenderung untuk marah mengurung diri tidak mau ngomong teriak-teriak berarti masih ada masalah dengan permasalahan komunikasi jadi anda perhatikan bagaimana cara dia mengkomunikasikan perasaannya dia pikirannya dia dan ini semua dia tidak akan bisa mudah tentunya setelah pertolongan Allah apabila anda tidak menjalin komunikasi yang baik yaitu dengan cara mengakui dia menghargai dia dan membangun kepercayaan lalu kemudian juga di usia ini juga anak-anak ini sebenarnya sudah lebih bisa memahami dan mengakui pikiran dan perasaan orang lain artinya ketika anda menyampaikan sesuatu mereka sebenarnya sudah lebih mampu untuk memahaminya dibandingkan usia-usia sebelumnya apalagi usia di bawah 7 juta yang masih dipengaruhi oleh apa namanya oleh oleh usia istilahnya mereka masih menjadikan dirinya sebagai senter dari semuanya lalu kemudian jamaah sekalian mulakan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir yaitu pergembangan kognisi dan juga termasuk pergembangan bahasa nah ini juga suatu hal yang penting sebenarnya anak-anak di usia ini di usia 9 tahun mereka itu sudah lebih mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat apa namanya bersifat akademik jadi mereka sudah akan lebih mampu untuk belajar secara lebih teratur lebih terarah lebih sistematis lebih memiliki rutinitas itu di usia ini lalu kemudian juga di usia ini biasanya nanti pembelajaran yang ada di sekolah kayak misalnya matematika itu akan lebih rumit dibandingkan sebelumnya kalau sebelumnya itu cenderung basic anak-anak di usia ini ini biasanya kelas 4 atau kelas 5 itu akan lebih komplek lagi jadi mereka juga akan sudah mulai mempelajari tentang pecahan geometrik dan seterusnya nah ini sebenarnya menurut penelitian katanya anak-anak di usia ini mereka sudah lebih mampu untuk berpikir secara lebih rumit terutama tentang logik matematik tapi tentunya kita tahu bahwa setiap anak itu unik setiap anak itu berbeda-beda ada yang cepat memahami ada yang perlu waktu untuk memahami intinya mindset yang harus kita bangun adalah semua hal meskipun itu tidak menjadi bakat dan minatnya anak kita misalnya anak kita itu tidak berbakat matematik karena tanpa kelihatan itu bukan artinya dia tidak bisa semua ilmu apapun itu akan bisa dipelajari oleh manusia meskipun itu bukan merupakan bakatnya dia karena Allah sudah berikan kepada manusia itu kemampuan untuk bisa mencapai atau meraih skill kemampuan manusia untuk bisa menggapai keahlian keterampilan dengan cara apa dengan cara berlatih berulang-ulang anak misalnya dia tidak punya kemampuan yang cepat di dalam memahami matematika bukan artinya dia tidak bisa berarti yang harus dilakukan adalah pertama metode mengajari anak ini ini yang perlu kita perhatikan karena tiap anak punya gaya belajar yang berbeda-beda maka tentunya kita harus melakukan pendekatan sesuai dengan cara belajarnya gaya belajarnya mana yang lebih menyenangkan atau yang lebih mudah ditangkap oleh mereka sebelum itu yang paling penting lagi adalah membangun dulu di dalam diri anak agar mereka senang dengan pelajaran tersebut misalnya senang dengan matematika dulu meskipun sulit selama dia senang maka kesulitan itu akan bisa dia lalui tapi kalau dia udah gak suka maka ketika dia yang anggap ini pelajaran sulit maka dia akan kesulitan untuk bergerak akan kesulitan untuk memotivasi dirinya ketika ini sudah hilang maka akan sulit baginya untuk belajar ataupun mempelajari tentang pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit makanya kita harus memberikan subias ya bahwasannya semua pelajaran itu mudah ya semua pelajaran itu bisa kita pelajari ya tentunya dengan izin Allah ya Allah yang akan memberikan kemudahan kamu harus yakin Allah sudah berikan kamu kemampuan tapi memang ya tiap anak tentunya beda-beda maka harus kita lakukan pendekatan sesuai dengan gaya belajarnya metode belajarnya ya dan kemudian juga harus dengan kesabaran dan harus berulang-ulang ya itu insya Allah bisa ya anak-anak kita siapapun untuk mempelajari ilmu-ilmu yang awalnya tampak sulit ya secara akademik sulit asalkan kita sabar mau membersamai dan kemudian kita bangun kepercayaan dirinya kita sugesti dia bahwasannya dia mampu dia bisa dan terus istianah minta tolong kepada Allah pasti bisa ya Allah sudah berikan kemampuan itu kok kemudian juga kemampuan di dalam berbahasa ya itu juga ini perkembangan bahasa mereka juga sudah sudah sangat luar biasa sekali ya oleh karena itu maka Anda harus perhatikan ya yang pertama mulai dari kosa kata yang mereka gunakan dalam ya dalam berbicara sehari-hari ya kemudian juga bagaimana kemampuan mereka untuk menyampaikan gagasan mereka menyampaikan pikiran mereka termasuk menyampaikan perasaan mereka itu juga sebenarnya sudah lebih lebih baik ya lebih kompleks dan juga sudah lebih bisa dipahami oleh orang orang dewasa ketika berbicara dengan dirinya kemudian juga mereka juga sudah mampu untuk mengkomunikasikan pikiran gagasan perasaan dan emosinya dengan cara tulisan ya dengan cara tulisan jadi bisa jadi mungkin mereka ada kalanya enggan untuk ngomong ya itu biasanya mereka akan bisa menyampaikan via tulisan nah kadang-kadang anak-anak di usia ini mereka punya buku harian atau diary untuk mengungkapkan perasaan-perasaan di dalam dirinya dan ini suatu hal yang sifatnya mubah ya bukan suatu hal yang apa namanya terlarang ya dan itu bagian dari apa namanya presusi mereka jadi ketika mereka tidak mengungkapkan atau ingin menceritakan segala sesuatunya di dalam buku buku harian mereka bukan artinya mereka tidak percaya dengan orang tuanya bukan ya selama mereka masih tetap ya menyampaikan apa namanya perasaan-perasaan mereka dengan bebas kepada orang tuanya ya kemudian juga kemampuan-kemampuan mereka dalam berekspresi juga sudah jauh lebih baik ya kan terus kemudian juga tentunya di dalam memahami bahasa-bahasa yang konotatif ya bahasa-bahasa majas itu mereka juga sudah lebih mampu untuk memahaminya ya itu diantaranya baik coba sekarang memulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya disini yang perlu kita perhatikan adalah tentang daya ataupun kemampuan mereka untuk belajar ya nah ini anak usiai 9 tahun ini seharusnya mereka itu sudah bisa atau mampu belajar ya non-stop ya itu selama 1 jam sebenarnya meskipun mungkin per 15 menit mungkin mereka istirahat sejenak ya untuk berhenti kemudian dia melanjutkan lagi gitu ya nah jadi sebenarnya mereka mampu untuk belajar 45 menit ataupun 1 jam kemudian baru break selama 10 menit 15 menit baru kemudian mereka melanjutkan kembali ya nah ini sebenarnya suatu hal yang sudah dimampu terus kemudian juga mereka juga sudah mulai menunjukkan adanya minat-minat tertentu dan bakat-bakat yang sudah mulai kelihatan ya nah ini tugasnya kita sebagai orang tua untuk bisa apa namanya memperhatikan hal ini nah jadi zaman sekalian menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala ya di usia ini sebenarnya ini adalah usia yang penting bagi kita ya karena ternyata di usia ini sudah ada anak-anak kita yang sudah mengalami haid atau menstruasi yang tentunya kita harus melakukan pendekatan yang lebih ekstra karena mereka sudah mukalaf ya meskipun seringkali kita dapati ada anak-anak sudah balik tapi belum diiringi dengan akil makanya para ulama seringkali menyebutkan akil balik kenapa karena idealnya ketika mereka sudah balik maka mereka juga sudah akil ya tapi ternyata fenomenanya kenyataannya betapa banyak anak-anak sudah balik tapi tidak diiringi dengan akil kemampuan mereka ya secara kognisi secara emosi secara sosial itu ternyata ya masih masih jauh ya masih banyak yang harus di di kejar gitu loh nah ini tugasnya orang tua untuk terus mendampingi membersamai dan mendidik mereka ya dengan semampunya artinya tetap harus terus belajar dan tetap terus harus mempraktekan ilmunya ya dan juga berusaha untuk bisa sebijak dan sehikmah mungkin nah baik Bang Ji yang mungkin ini bisa saya sampaikan ya udah pukul 10.4 ya jadi sebenarnya masih ada poin-poin ya cuman yang seperti ini apa maksudnya yang saya sampaikan ini mudah-mudahan sudah sudah mencukupi baik untuk sesi berikutnya saya serahkan kembali kepada Bang Giang baik Ustaz Jazakallah khairan berkualah Fikom Ustaz atas materi yang sudah disampaikan baik kami syaratifnya yang diramati Allah dimana pernah ada berada sebelum kita nanti akan membacakan beberapa poin-poin penting yang mungkin masih bisa Anda merajaah nanti dengan menyaksikan playlist kami di Youtube di kajian kali ini di usia 9 tahun kita akan masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab kita akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke Whatsapp kami di studio baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz anak saya usia 10 tahun penyandang disleksia dari usia 6 tahun kami gali potensinya di bidang taekwondo dan tahfid untuk perkembangan fokus dan akademiknya memang terlihat ada kemajuan tetapi anak kami masih kesulitan mengendalikan emosi dan kehendaknya mudah meluapkan emosi kepada kami orang tuanya jika mengalami kesulitan dengan teman atau pelajaran bagaimana kami mendidik agar anak kami bisa mengendalikan emosi dan doa-doa yang bisa kita praktekkan Ustaz baik baik cuma sekalian mulakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang perlu kita perhatikan bersama adalah ini setahu saya karena saya kenalan dari orang tua yang anaknya mengalami disleksia jadi sebenarnya anak-anak disleksia itu anak-anak yang dia secara penglihatan dia pendengaran dia dan juga pemahaman secara intelektual itu sebenarnya normal jadi anak-anak ini tapi mereka memang memiliki apa namanya beberapa gangguan-gangguan yang sifatnya belajar jadi dalam hal belajar itu apa namanya itu mereka memang memiliki gangguan terutama tentang masalah membaca itu adalah suatu hal yang sangat sulit bagi mereka jadi ketika mereka melihat kombinasi angka-angka itu adalah suatu hal yang bagi mereka itu mereka kesulitan terutama membedakan antara huruf B huruf D huruf P jadi ini memang suatu kesulitan yang yang dialami oleh mereka dan ini memang masih menjadi penelitian secara medik dari para ahlinya kenapa disleksia ini terjadi itu ada yang ada yang menyebutkan karena adanya apa namanya adanya masalah biokimia otak dan seterusnya yang penting ya itu suatu hal yang kita tidak apa ya perlu untuk ketahui dulu ya secara detail yang penting adalah bahwasannya memang disleksia itu ada dan ini dialami oleh beberapa anak dan disleksia itu memang secara zahir itu tidak tampak sebenarnya dan ini mulai tampak ketika anak-anak itu ternyata dalam hal akademiknya belajar di sekolah itu mengalami problem ya kenapa karena mereka ketika harus membaca sesuatu mereka kesulitan dan ini seringkali oleh orang tua yang gak ngerti itu dianggap anaknya ini mohon maaf dianggap lemot bodoh padahal tidak anak disleksia itu seringkali ya juga mereka punya kelebihan-kelebihan lain inilah diantara ya keadilan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada anak-anak yang dalam satu sisi mungkin itu satu hal yang Allah ambil darinya tapi tetap Allah akan lebihkan di sisi yang lain karena anak-anak disleksia itu juga memiliki kelebihan-kelebihan lain dan setahu saya itu juga banyak orang-orang yang sukses yang berhasil meskipun secara dunia itu adalah mereka para para penyandang disleksia ya orang-orang disleksia dan orang-orang yang menghadapi disleksia ini bukan artinya mereka tidak bisa belajar tidak bisa membaca bisa tapi memang butuh cara butuh metode ini yang seringkali apa saya sampaikan ya bahwasannya tidak ada anak yang benar-benar dikatakan bodoh itu gak ada ya yang bodoh adalah para pendidik atau kita yang tidak tahu bagaimana cara mengajari mereka bagaimana cara melakukan pendekatan untuk ngajarin mereka karena kita cenderung sudah langsung menponis anak ya dikatakan lemot dikatakan bodoh padahal itu kita karena Allah ketika menciptakan anak-anak kita anak-anak manusia itu Allah sudah berikan segala kemampuan itu sesuai dengan kehendak Allah meskipun menurut kita ini kok kayak gini karena kita cenderung untuk membanding-bandingkan kita lupa untuk menggali kelebihan-kelebihannya dan kita hanya melihat sesuatu hal yang jelek itulah kita manusia kita hanya fokus melihat yang kurang padahal di balik itu ada kelebihan-kelebihan nah karena itu para orang tua yang Allah uji dengan anak disleksia maka ketahui lah ini anak sebenarnya sama dengan anak-anak lainnya ya anak-anak yang biasa yang normal hanya saja dia memang membutuhkan pendekatan ekstra kepada dari orang tuanya ya dalam hal untuk pendampingan dan pembersamaan kepada anak-anak ini yang mengalami disleksia ini agar pertama kita tetap memberikan pengakuan kepada mereka agar mereka merasa selalu diakui memberikan penghargaan kepada mereka agar mereka selalu merasa dihargai jangan dikira memberikan pengakuan penghargaan ini adalah metodenya orang barat tidak ini metode kita istab ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana Nabi ketika melakukan pendekatan kepada anak-anak itu adalah melakukan pendekatan Nabi memberikan respek penghargaan kepada mereka pengakuan jangan anda kira ketika Nabi SAW ketika beliau berjumpa dengan adiknya Anas bin Malik yang masih kecil yang baru selesai disusui Nabi sapa beliau dengan dipanggil Kunia ya apa namanya Abu Umair ma fa'alan nugair wahai Abu Umair apa yang dilakukan oleh burung kecilmu dipanggil dengan panggilan Kunia Abu Umair Kunia itu adalah salah satu bentuk pemulihaan ini anak kecil sudah dimuliakan dihargai oleh Nabi demikian pula ketika Nabi ketika memberikan hadiah kepada salah seorang anak kecil dari Etiopia dipanggil ya Umma Khalid ya Umma Khalid ya hadas sana sana wahai Umma Khalid pakaianmu ini indah-indah bagus sana pakai bahasa apa bahasa Etiopia Nabi ngomong dengan bahasa yang dipahami oleh anak tersebut Nabi ketika ketemu anak-anak Nabi ucapkan salam padahal adabnya anak kecil mengucapkan salam kepada orang dewasa tapi Nabi ingin melakukan pendekatan memberikan pengakuan dan penghargaan jadi memberikan pengakuan dan penghargaan kepada anak kecil itu metode yang ditunjukkan oleh Nabi karena anak-anak yang dari kecilnya sudah dihargai diakui itu akan membentuk kepercayaan dirinya dia secara positif dia akan belajar untuk menghargai orang lain mengakui orang lain agar sehingga terbentuk di dalam diri anak itu yang namanya empatik dan ini yang akan membangun bonding karena bonding itu secara kuat akan terbentuk dari apa? dari kepercayaan dan kepercayaan ini sebenarnya terbentuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain terutama dengan anak kita kalau kita memberikan interaksi secara positif dengan penghargaan pengakuan kinta kasih maka ini tentunya akan berkembang secara positif jadi kuncinya kepada anak disleksia adalah Anda berikan penghargaan kepada dia pengakuan kepada dia bahwasannya dia adalah sesuatu yang tetap berharga buat diri Anda karunia dari Allah yang harus Anda jaga harus Anda syukuri karena itu adalah karunia dari Allah dan jangan banding-bandingkan dia hatta dengan adiknya dengan kakaknya atau dengan orang lain karena setiap anak Anda adalah unik maka Anda harus tetap tunjukkan itu bahwasannya Anda tidak akan membanding-bandingkan dia dengan orang lain tiap-tiap anak Anda adalah unik sesuai dengan keunikan dan keistimewaan yang Allah berikan kemudian lakukan pendekatan sesuai dengan keunikan tersebut fokus dengan kelebihannya jangan melihat hanya apa kekurangannya saja ya lalu kemudian belajar kita sebagai orang tua kita baca-baca ya banyak ada banyak esai ataupun artikel tentang bagaimana disleksia bagaimana melakukan pendekatan disleksia secara ilmu duniawi secara istilahnya yang hal-hal yang bersifat akademik ataupun life skill-nya dia maka itu satu yang sifatnya lapang artinya kita boleh mengambil meskipun dari orang kafir ya metode-metodenya cara-caranya itu hukum asalnya mubah ya tapi tetap dalam hal yang bersifat akidah tauhid fondasi kaidah prinsip agama kita sudah lengkap tapi kalau memang dalam hal yang sifatnya apa namanya sifatnya teknikal praktikal dan yang semisalnya ya maka ini sifatnya lapang karena ini sifatnya tidak berkaitan dengan dinia dengan agama ini sifatnya adalah sifat yang yang berkaitan dengan ada kebiasaan tradisi dunia maka hukum asalnya adalah mubah ya nah oleh karena itu makanya janganlah kita mengharamkan diri kita untuk mempelajari ya memang itu berangkat dari hasil penelitian observasi pengalaman maka kita ambil selama tidak menyelisi syariat karena hukum asal mubah dan mubahnya ini akan menjadi haram apabila ada hal-hal yang dapat yang dapat menunjukkan keharamannya artinya misalnya dengan cara diajari nyanyi-nyanyi pakai musik misalnya makanya tentunya kita hidarkan seperti ini tapi metode pendekatan misalnya mengajarkan dia baca ya itu dengan cara apa namanya penguatan mereka untuk mengenal huruf dan simbol ya itu bisa sebenarnya meskipun kemampuan anak-anak lain itu lebih cepat daripada dia tapi ketika Anda mengajarkan kepada anak-anak disleksia ini mulai dari apa namanya penguatan simbol lalu kemudian anak-anak ini itu sebenarnya itu yang saya baca anak disleksia itu kemampuan mereka di dalam di dalam apa namanya di dalam berimajinasi itu sangat kuat sekali jadi bagaimana mereka ketika melihat suatu huruf itu bisa 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 sangat sangat luar biasa sekali ya fantasi mereka ketika mereka melihat huruf dan kombinasi dari angka-angka dan ini seringkali yang membuat mereka menjadi kebingungan sebenarnya ya nah tapi itu peran kita sebagai orang tua pelan-pelan dengan sabar membersamai kemudian continue ya ya Allah pasti akan berikan kemampuan Allah pasti akan mampukan dia untuk bisa membaca bahkan ketika ini anak dia ketika diajarkan pelan-pelan ya kemampuannya dia di dalam membaca maka itu juga akan disertai biasanya dengan kemampuan literasi mereka memahami sesuatu kenapa? karena kita ketika mengajarkan mereka membaca kita sebenarnya sedang membangun fondasi di dalam membaca yaitu memahami bacaan nah itu diantaranya lalu kemudian berkaitan dengan emosinya dia ini suatu hal yang lumrah kenapa? karena mungkin dia merasa ya ketika dia misalnya berada di sekelahan bersama dengan teman-teman lainnya dia mungkin merasa bahwasanya dirinya lebih terlambat ya sehingga dia merasa tertekan dia merasa malu dia merasa ketinggalan dia merasa ini dan itu ya atau yang senyusannya karena itu makanya anda tidak bisa menyerahkan tentang perkembangan akademiknya di sekolah-sekolah umum seperti ini ini tentunya akan menjadi suatu hal yang menekan dirinya ya kecuali apabila sekolahnya itu sekolah inklusif misalnya ya apa namanya sekolah yang istilahnya guru melakukan pendekatan itu apa kepada masing-masing anak jadi tidak kepada secara umum average kalau seperti ini ini anak akan kasian dia akan kesulitan untuk mengejar ketchup kecuali orang tuanya andilnya besar artinya dia bukan cuma belajar di sekolah dia belajar di rumah juga orang tuanya yang ngajarin dia fondasi-fondasinya sehingga dia tetap bisa ngejar ya hal-hal yang ketinggalan di sekolahnya ya karena yakini ini anak dia tetap punya punya kelebihan nah kenapa menjadi masalah karena membaca itu fondasi sementara kalau dia kesulitan membaca akan kesulitan bagi dia untuk mengejar ya pelajaran-pelajaran lainnya makanya kalau ya saran saya itu yang pertama kali kuatkan dulu kemampuan dia untuk membaca tadi meskipun itu butuh waktu lama insyaallah ya ketika dia sudah terbentuk dia akan lebih mudah mengejar biiznillah ya kemampuan-kemampuan yang lainnya yang mungkin apa namanya tertinggal ya dari kawan-kawannya ya nah jadi nasib saya adalah terus bersama anak ajarkan dia luangkan waktu anda ya anda kalau bisa turut mengajarin dia anda belajar anda pelajari karena itu amanat dari Allah ketika anda bersusah-susah berlelah-lelah mendidik anak ini jangan anda kira itu sia-sia enggak itu malah akan semakin anda lelah akan semakin banyak akan semakin besar ganjarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan anak ini insyaallah akan menjadi orang yang Allah hadirkan sebagai karunia bagi anda insyaallah wa ta'ala ya wa ta'ala alam suha baik Ustaz jazakallah wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala jawabannya baik Ustaz ini masih banyak pertanyaannya masuk namun karena waktu yang tinggal sedikit mungkin ini pertanyaan ter ya Ustaz karena sudah 10-27 nanti kita simpan untuk pertanyaan berikutnya pertanyaannya adalah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya hamba Allah seorang ibu ingin menanyakan anak saya umur 9 tahun dan kasus pernikahan lagi gonjang-ganjing di ambang perceraian gimana ya Ustaz memberitahukan ke anak saya dan cara merawat anak biar tidak melukai hatinya makasih Ustaz nah minta jadi ya Barakalofik ya yang namanya perceraian tetap suatu hal yang sedikit banyak akan mempengaruhi anak kita tentunya juga bisa melukai mereka tinggal bagaimana kita sebagai orang tua tetap terus membersamai mereka ya dalam hal ini ya apabila memang tidak ada jalan bagi orang tuanya kecuali harus bercerai ya setelah tentunya islah dan kemudian juga untuk mempertimbangkan anak kita ya tapi jika memang tidak ada jalan yang baik kecuali memang harus bisa cerai maka sebenarnya disitu ada perinciannya perinciannya adalah apabila tetap ayahnya adalah seorang yang baik tetap terutama baik agamanya tidak memberikan pengaruh yang buruk untuk anaknya maka tentunya yang paling baik maka tentunya yang paling utama adalah kita tetap harus harus apa harus mengajak ya ayahnya ini mantan suami ya kalau misalnya jadi bercerai itu untuk bersama-sama mendidik anak ini karena mantan suami ada mantan istri ada mantan anak tidak ada tetap dia adalah hak dan tetap dia adalah kewajiban kedua orang tuanya bapaknya berkewajiban ibunya berkewajiban karena itu tetap harus ada ta'awun harus ada kerjasama yang baik antara suami dan istri meskipun sudah bercerai ya antara bapak dan ayah tadi ya karena harus bukan karena sudah tidak menjadi suami istri lagi tapi tetap menjadi ayah dan anak ayah dan ibu ya bagi si anak tadi ya jadi tetap harus beran dan beri tugas ya lalu kemudian yang kedua ya jika misalnya si ayah atau salah satu pasangan itu adalah orang yang buruk ataupun orang yang jelek yang kita khawatirkan bisa mempengaruhi anak kita maka dalam hal ini adalah kita boleh untuk sementara menjauhkan anak kita untuk menjauhkan keburukan dari dari apa namanya dari ayah atau ibunya yang tadi buruk tadi ya yang memiliki keburukan karena khawatir bisa dipengaruhi ya dengan keburukannya tapi tetap ya ketika kita menjauhkan anak kita itu bukan artinya kita menjelek-jelekkan ya maksudnya kita jelek-jelekkan ayahnya atau ibunya tadi di hadapan anak tidak jadi kita berupaya untuk menjauhkan saja ya dan kemudian ya kita jelaskan bahwasannya ya bahwasannya ini memang adalah suatu hal yang yang harus dilakukan oleh ummi atau abis saat ini ya dan kita gak bisa ya menjamin anak itu harus ngerti harus memahami apa yang kita lakukan dan itu juga kita tidak dituntut demikian yang kita dituntut adalah tetap kita harus menunaikan haknya dia ya kita harus melaksanakan kewajiban kita tetap kita harus membersamai dia ketika ada orang tua bercerai itu kita gak dituntut untuk memahamkan anak tentang apa itu perceraian enggak apalagi anak-anak masih usia masih masih anak-anak ya nah tapi usia 10 tahun sebenarnya ini anak sudah sudah bisa sudah bisa mengerti meskipun tidak secara utuh ya karena itu yang paling baik adalah untuk menyampaikan harus disampaikan berdua oleh kedua orang tuanya ya orang tuanya keduanya harus ngomong di hadapan anaknya ya harus jujur terbuka apa adanya meskipun anak masih belum mengerti ya masih belum paham ya tapi ini suatu hal yang akan dia hadapi yang akan dia saksikan ya jadi harus disampaikan apa adanya karena anda mau menahan diri anda mau menunda tetap nanti kelak dia akan tahu karena itu ya jika kita tahan informasinya itu malah menyebabkan nanti masalah yang besar dia merasa apa bahwasanya dia merasa dirinya tidak dipercaya atau yang seperti itu maka lebih baik kita sampaikan bersama-sama dan yang paling penting dari itu semua adalah kita harus sampaikan dan tunjukkan bahwasannya abinya dan uminya ayahnya dan bundanya itu tetap menyayangi dia dan akan terus selalu berusaha untuk membersamai dan mendampingi dirinya jadi tetap kita sampaikan ya bahwasannya kamu tetap anaknya abinya kamu tetap anaknya uminya kamu tetap anaknya ayah dan kamu tetap anaknya ibu ya meskipun ayah sama ibu ya harus berpisah dan mungkin dia tidak tahu alasannya kenapa harus berpisah misalnya yang penting kita sudah sampaikan ya dengan cara sebaik-baiknya lalu kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah insyaallah ya si anak ini ya dia akan akan apa akan bisa move on sebenarnya ya asalkan kita tetap terus ya tetap terus memberikan cinta kasih kepada si anak ini karena tetap dia butuh sosok ibunya butuh sosoknya dan ini memang suatu hal yang tidak bisa ringkas kenapa karena akan banyak kejadian-kejadian yang mengikuti setelahnya misalnya ayahnya yang menikah dengan wanita lain ibunya menikah dengan laki-laki lain misalnya ya terus kemudian juga bagaimana nanti peran ibunya bagaimana peran ayahnya ini memang suatu hal yang yang tidak bisa ringkas ya tapi intinya yang ditanyakan tadi adalah bagaimana cara menyampaikannya ya berkaitan dengan cara penyampaian ya maka itu ya harus dikembalikan kepada masing-masing keluarga apa yang melatar belakangnya harus berpisah harus bercerai seperti itu kemudian ya harus disampaikan kepada anaknya bukan disampaikan alasan-alasannya tapi harus disampaikan bahwasannya Abi sama Umi ayah atau bunda akan berpisah ya tidak lagi hidup bersama nah tapi tetap harus disampaikan bahwasannya ayah akan terus mendidik kamu insya Allah Umi juga akan terus akan akan membersamai kamu kamu tetap akan bisa sama ayah bisa sama ibu ya artinya tetap harus ada ta'awun atau kerjasama karena anak itu adalah hasil berdua sehingga tidak boleh hanya diserahkan kepada salah satunya sebab anaknya butuh dengan kedua-duanya nah Allahuakbar insya Allah baik Ustaz jazakallah khaiwan barakallahu atas jawabannya Ustaz dan demikian bersudah seluruh rangkaian kita tapi sebelum kita tutup kalau kami informasikan pada Anda semua pemirsa Roshia TV yang Anda amati Allah dimanapun Anda berada mengenai serial kajian parenting kita pada episode kali ini ada beberapa poin penting yang insya Allah kami coba rangkumkan mudah-mudahan nanti bisa untuk secara lengkapnya bisa Anda lihat di playlist Youtube Roshia TV di serial kajian parenting diantaranya biasanya di usia 9 tahun ini anak sudah bisa diarahkan minat dan bakatnya untuk itu bagi orang tua mohon diperhatikan tanda-tanda balik ke anak terutama anak wanita karena pertumbuhan di saat usia ini akan mengalami percepatan karena itu orang tua dibutuhkan untuk membangun komunikasi dengan anak kemudian juga ada peningkatan sosial pada anak dengan cara mereka sudah mulai mencari teman dekat sehingga kita juga harus membangun komunikasi dan menyampaikan sesuatu dengan anak dengan baik dan anak-anak juga sudah bisa meningkatkan kemampuan bahasa dan juga kemampuan berekspresi anak mungkin itu beberapa poin yang kami coba catat poin-poin pentingnya namun bagi Anda untuk jelasnya untuk memperjaannya silahkan untuk membuka Youtube kami silahkan klik playlist dan disana ada serial kajian parenting anak mungkin itu saja yang ingin kita sampaikan kami mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu kepada guru kami Ustaz Abu Salman Muhammad yang sudah memberikan waktunya dan memberikan materi kepada kami hari ini dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu kepada Anda semua pemirsa Roshyat TV dimanapun Anda berada yang saat ini juga masih setia untuk menyaksikan siaran-siaran unggulan dari stasiun televisi kesanian kita bersama Roshyat TV saluran dakwah keluarga islami kami seluruh kakabat kerja yang bertugas pamit undur diri kita tetap teman-teman kita dengan doa kakafatum majlis subhanakallah ma'am ya mendika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh